Masa sih gitu aja baper? Sebuah ketulusan dan sebuah kewajiban negara terhadap rakyatnya. Maka ada DPR yang bisa mengontrol soal-soal itu agar semua dalam rakyat benar. Ya mudah-mudahan semua karena ketulusan ini. Nah kalau dikawalian politik dan ada yang keliru, segera bahwa semua bertindak. Jangan pernah takut. Kalau tidak takut kan bagus. Seperti apa yang kemarin disampaikan ekspresi dari masyarakat yang terjadi di Monosari kan. Tidak takut dan kemudian dipentak-bentak dan dibantu oleh ketua DPRD-nya. Perempuan lagi. Menurut saya keberanian-keberanian masyarakat yang muncul ini mestinya disadari betul oleh kita semua. Oleh para politisi agar tidak bisa kita main-main. Karena seluruh yang mengontrol. Sehingga termasuk bansok dan sebagainya. Jangan disalah gunakan dan jangan ditumbangi politik. Karena itu hara ya. Pasti di Gunung Tidul kan ada yang di Gunung Tidul saat keunjungan terjaga Pajuk. Jadi Monosari itu. Itu kan ada yang kemudian akhirnya terjadi ke kerasan lain. Ya ya ya. Ada hibauan khusus untuk para relawan dan juga... Para relawan kalau ingin menyampaikan khususnya para pendukung ganjar Mahud. Berikan secara sopan. Berikan secara sopan, secara baik. Dan sampaikan saja. Tapi rasanya kalau hanya sekejap membentangkan spanduk begitu ya, ya nggak apa-apa lah, biasa saja. Pembelum dulu saya juga waktu jadi eksekutif dimaki-maki di depan juga biasa. Itulah ekspresi rakyat, mungkin karena ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Masa sih gitu aja baper, dan pada para aparat tenang saja, nggak perlu dengar kerasan. Anda tahu kan itu rakyat di luar. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!